Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada sebuah wacana yang menurut saya ini agak sedikit gila ya yaitu menduetkan antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tentu saja ini membuat para pendukung keduanya ini begitu rame di media sosial teman-teman ya bahkan ada yang mengatakan buat tak sudi jika Anies bergandingkan dengan Anies Baswedan ada yang bilang juga maka kita akan beralih ke Prabowo dan lain sebagainya ada juga yang mengatakan kita akan golput padahal sebenarnya kalau saya pikir ini adalah sebuah politik untuk tes ombak tes ombak tetapi sudah membuat ombak ini sedikit bergoyang hahaha kita lihat bagaimana respon dari kedua pendukung teman-teman kita lihat sama-sama saja adanya duet antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Belpras 2024 mohon maaf ya rasanya yang hak men yang batil itu tidak akan bisa bergabung hahaha tidak akan bisa seperti minyak dan air maka kalau dipaksakan dicampur minyak dan air akan menjadi emulsi gumpalan-gumpalan yang tercerai-berai tidak akan pernah mau menyatu berbahaya ya bagaimana mungkin yang soleh bergabung dan bersamaan bekerja sama dengan yang suka nonton bokep wah enggak enggak luar itu luar-luar nggak bisa jadi mohon jangan dihancur eh perubahan kedepan dengan menggabung-gabungkan yang hak dan yang batil yang hak digabungkan dengan yang batil berarti Pak Anies hak kemudian Pak Kancar menurut anda batil begitu dasar lusut drone akan bisa maaf PDI perjuangan bermimpi menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sup gimana tuh cebong sampai dimimpiin tuh hehehe bong cebong PT banget PDIP harus mendiskusikan bersama partai koalisi yaitu P3 dan kalau sampai Ganjar sama Anies saya milih Prabowo ya Hai kalau Ganjar sama yang lain selain Anies ya mungkin saya pilih selain Anies katanya Hai yang menyatakan kemungkinan adanya duet antara Ganjar Pranowo dan Anies Rashid Baswedan Hai mana Pak pendapatnya Pak Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saya mewakili pendukung Haji Anies Rashid Baswedan sangat tidak setuju walaupun Pak Anies jadi capresnya dan yang dari partai merah sebagai wakilnya kami tidak setuju sangat tidak setuju heheheheh duetkan dengan calon dari partai merah ingat elektabilitas Pak Anies sudah tinggi bah hahaha pede banget saya yakin pasti menang Hai pasti menang Pak kepedean pade Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam Hai PDIP harus mendiskusikan bersama partai koalisi hmm ya ndak bisa top bro bro Pak Anies itu kan kantitesanya Pak Jokowi sedangkan pendukungnya itu rata-rata pembentri Pak Jokowi jadi nggak bakal nyambung bro otomatis pendukungnya akan pindah ke Prabowo eh dipakai ini bro bro jika itu diunjukkan itu menunjukkan memang akhirnya aspirasi masyarakat yang mana Pak kami sebagai pendukung koalisi perubahan tidak menginginkan Pak Ganjar itu berduet sama Pak Anies Rashid kuas bedan yang kami inginkan itu Pak Anies tetaplah Pak Anies ya kalaupun memang mau bergabung dengan koalisi perubahan silahkan gabung tidak ada masalah akan tetapi kalau mau memuacanakan Pak Anies jadi jawab presnya Pak Ganjar mimpinya terlalu ketinggian Pak kalau seandainya Pak Ganjar Pranowo diduetkan dengan Pak Anies Rashid Baswedan itu benar berarti kesimpulannya hebong sama adrun damai dong Alhamdulillah hebong sama adrun damai dong beneran dah baru cuma kabar-kabar doang aja hati saya itu merontak-rontak jantung saya tuh ajol-ajolan saking bahagianya gitu loh karena bagi saya itu kedamaian kesejukan kesejahteraan itu yang paling penting ya itu yang saya harapkan gitu tidak ada lagi perselisihan gitu kan enggak ada lagi teriakan-teriakan hebong enggak ada lagi teriak-teriakan adrun enggak ada lagi yang mengatakan PKI enggak ada lagi yang mengkapir-kapirkan enggak ada lagi yang bilang noyaman enggak ada lagi yang bilang ngedabrus kan seperti itu kalau diduetkan kalau menurut saya duet Pak Ganjar Pranowo sama Pak Anies bakal mengalahkan duetnya triomacan kumplit hahaha jadi simbiosis mutualisme saling membutuhkan antara satu dengan yang lain gitu Hai Pak Ganjar Pranowo bisa bekerja Pak Anies bisa berkata-kata Nah itu bisa menjadi perpaduan yang sangat cemewew kalau menurut saya cacap ya apalagi Pak Anies kan pinter bahasa Inggris kan nah terkenal kalau berpidato di luar negeri gitu kan bisa yes no no yes I don't know kan seperti itu mantep lah saya pasti bangga banget kalau saya pribadikan sebagai rakyat emang mengharapkan kesejahteraan mengharapkan kedamaian gitu kan jangan sampai kita ada perselisihan lagi lah gitu kan apalagi cuma gara-gara beda pilihan apalagi cuma gara-gara kepentingan politik ya kan mau gimana pun kita kita itu kan sama-sama warga negara Indonesia kita ini saudara gitu terhadu pokoknya mah adun hebong minta maaf kalau benar Pak Ganjar Pranowo diduetkan sama Pak Anies pokoknya saya mah tutup akun ya pokoknya mah bagi saya adun itu udah saudara hebong lah saudara hebong pokoknya mah aduh udah nggak sanggup lagi gitu buat mengungkapkan kegembiraan dan keterharuan perasaan ini gitu aduh alhamdulillah Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif yang juga merupakan ketua badan pemenangan pemilu lah memang iya Pak Sandi bukannya jadi wakil ganjar katanya kemarin mau jadi wakil ganjar kok malah sekarang setuju nggak tahu lucu sekali Pak halo iya Pak Anies janganlah Pak jangan mau Pak rakyat ingin perubahan waduh gitu oke 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 tetap berubah ya Pak ya oke oh iya emang nggak ada cara lain ya BDI cari wakil lain gitu apalagi jadi wakil jadi caprihnya ganjar ya nggak juga kebedian lu ya udah ya cari cara sendiri pakai pikiran sendiri bagaimana cari wakil sendiri ya rakyat tetap menginginkan perubahan apalagi Bapak Anies Rasid Baswedan Power Rangers berubah itu sang penggerak oke salam berubahan dan salam merdeka oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam PDIP harus mendiskusikan bersama partai koalisi lah lagi-lagi ada wacana tentang ganjaran Anies kalau ganjaran Anies berarti kalau kita cari pelesetan singkatannya berarti ganas dong ganas jadi kebiasaan daripada politikus-politikus itu bagaimana untuk penjajakan dengan sebuah wacana baru berarti dia harus menebar isu dari nebar isu ini kemudian muncullah komunikasi dari komunikasi muncullah adalah koalisi kemudian akhirnya mencalonkan ganjaran Anies jadi yang kemarin-kemarin berkoar-koar wah ini ada yang keluar nih dari yang dulu 2019 sempat barengan sekarang pindah ke lain hati yang ini malah berkoalisi nih menjadi ganas kan luar biasa berarti ganas maksudnya singkatan ya bahwa ganjar Anies bukan ganas dikonotasikan dengan hal lain ini disclaimer pendapat pribadi atau opini gua bahwa sebenarnya tidak perlu harus saling mengejek bahwa oh sekarang ada koalisi KKR yang dulunya bersama ini ya buktinya sekarang ada penjajakan politik yang dimunculkan mulai daripada isu kemudian komunikasi dan berlanjut kepada koalisi jadi apapun itu pilihan politiknya seharusnya kita masyarakat bijak melihat penilaian-penilaian politikus ini bahwa kalau mau ikut terjun bersama politik berarti no baper tidak ada sentimen disini siapapun pilihan koalisi-koalisi silahkan karena itu hak politik masing-masing partai oke PDIP harus mendiskusikan bersama partai koalisi bahwa gara-gara motivated ini dengan bumbu tengah kejirian Seperti Pak Jokowi, Mas Gibran, Pak Ganyar lumayan lah. Tapi kekeh, kemimpin negara sama Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi pokoknya mah. Iloh priode. Iloh priode. Dan dikit dengan Anies wajib. Ya, tak tahu. Parah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga merupakan ketua... Alah, Duba. Tidak mungkin, Bang. Yaman mau bersatu dengan Peribumi. Tidak mungkin. Kalau Yaman mau bersatu dengan Peribumi, Buat cabut dukungan untuk Yaman. Jangan mau bergabung dengan Peribumi. Ingat, Yaman sejati tidak akan bergabung dengan Peribumi. Tidak akan. Onda, kami dekat Yaman. Yaman di hati. Peribumi, no, no. Jangan mau dengan Peribumi. Gue udah tahu kaitasnya. Hukumnya. Keadilannya. Salam dari Sambu. Sambu. PDIP harus mendiskusikan bersama partai koalisi. Karena duet ini dianggap oleh kami, para pemilih, cuma buyonan belaka. Walaupun itu terjadi, ya akan banyak. Pemilih Anies yang... Kapur, kapur ya. Mungkin alternatif lainnya ya, memilih Prabowo jika Anies diduetkan dengan calon dari PDIP. Karena pemilih Anies itu, ya ingin konteknya perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya, ingin luar daripada calon-calon yang diusung oleh pemerintah. Jika Anies diduetkan dengan ganjar, kemungkinan maka akan beralih dukungan kepada lebih baik kepada Prabowo. Karena ya buat apa, begitu. Saya pribadi, ya mungkin orang yang akan kembali mendukung Prabowo jika Anies diduetkan dengan ganjar. Mau itu presidennya atau wakil presidennya. Pelin-pelin lho. Kami ingin juga mengajak pekerja sama Pantai Demokrat, terutama Mas Ahye. Hei, Sandiaga Uno. Emang nggak ada malu-malunya Sandiaga Uno ini ya? Jabatanmu itu sudah mau selesai menjadi Menteri Pariwisata. Makanya kamu sok-sok baik, kemarin yang membeberkan kalau Anies itu ngutang 50 miliar itu siapa? Dia memang punya hutang. Padahal kesepakatan awal, sebelum penerimaan 50 miliar ini, kamu dengan Mas Anies dengan konco-konconnya sudah tahu. Prosedur uang yang 50M ini seperti apa? Kalau sampai Anies menang menjadi gubernur waktu itu, maka uang itu tidak menjadi hutang. Tapi kalau kalah, maka menjadi hutang. Tapi Anies menang, maka tidak ada hutang pihutang. Lalu kemarin kamu beberkan hutang-hutangan 50 miliar segala, sampai viral di media. Lalu sekarang sok-sok baik lagi mau gandengkan Anies dengan si Ganjar. Itu bagaikan air dengan minyak, nggak mungkin bersatu. Bahahahaha. Oh, aneh. Kau mimpi apa gimana ini, Sandiaga Uno ini? Mending kau, Sandiaga Uno, kau balik jadi rakyat biasa. Kau kan pengusaha, kau usahalah. Oh, aduh. Nggak usah bikin-bikin yang aneh-aneh di dunia perpolitikan ini. Kamu juga kayak tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Nggak ada komitmennya kau jadi orang. Jadi orang itu harus konsisten. Kalau satu, ya satu. Sampai mati sebelum tumbang, pantang menyerah. Kayak gitu. Kau ini pelan-pelan, pelangok-pelangok. Wah, sok berani. Wah, Sandi ini lama-lama bikin emosi kamu ini. Wah, sok berani. Udah, kemurus aja petigamu itu. Kamu mau berkoalisi kemana aja, udah. Asal jangan sebut-sebut Anis dengan Ganjar. Anis dengan Ganjar. Demi bangsa, demi bangsa. Kau apa? Waduh. Sok tahu kamu. Sok preman lu. Kenapa saya tidak setuju Anis dengan Ganjar? Kalau Anis sampai gabung dengan Ganjar, Artinya, anggota-anggota PDIP yang ada kasus-kasusnya ini aman. Bukan kami tidak tahu. Tidak tahu. Kaisang, Gibran. Bukan kami tidak tahu. Itu sok tahu namanya. Banyak kasus yang mau diusut. Sudah, mending kau P3. Kamu mau koalisi sama siapa aja, kalau nggak mau ke Mas Anis, yaudah. Kamu mau koalisi sama aja, terserah. Asal ngomongnya jangan ngawur. Jangan sok-sok bijak di sini. Kami sudah tahu maksudmu, Sandiaga Uno. Jabatan sudah mau habis. Kamu cari celah untuk masuk lagi. Hai, Sandi. Alah, sok-sok Ando. Ntar di-tag Pak Sandi. Ampun, Pak Sandi. Udahlah. Ini kan cuma tes ombak. Gimana nih? Ria kombaknya di mana nih? Ya baru di tes wacana gitu aja. Pendukungnya pada WQB. Tidak bisa disemokong. Karena antara minyak dan air. Antara hak dengan yang batil. Padahal cuma di tes wacana. Ya nggak? Itu pendukung-pendukungnya. Aduh, kaco, kaco. Masak. enggak tahu ya kenapa ya pendukung Pak Anies itu kebanyakan kepedean gitu pedenya itu tinggi seolah-olah Pak Anies itu pertama elektabilitasnya paling tinggi melipih 100% pasti menang ya menguguli capres-capres yang lain didukung oleh seluruh umat muslim kepedianya terlalu tinggi ntar kalau jatuh sakit kan enggak enak ya kalau jatuh dari atas pohon kelapa geruk kan sakit ini cuma sekedar wacana bung ya kan ini namanya politik ya tes-tes begitulah sabar santai aja ya kita ikuti alurnya ya jangan emosi dulu sabar 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 kebiasaan nggak sabar itu dari dulu kayak gitu terima kasih teman-teman kita lihat kedepan seperti apa apakah gabungan ganjar Anies Baswedan ini benar-benar menjadi gabungan ganas hahaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih